Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tentang cara login ke web ANBK Dan apa saja yang harus kita isi di web ANBK ini Untuk persiapan simulasi ANBK ataupun geladi bersih ANBK Dan untuk persiapan ANBK yang resminya nanti Namun sebelum saya lanjut seperti biasa Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut berikut ini Nah disini yang pertama kali kita buka adalah web ANBK nya Yaitu disitus atau lamanya Anbk.camdigboot.go.id seperti ini Kemudian kalau sudah masuk ke web anbk.camdigboot.go.id ini Kemudian kita masukkan username dan passwordnya Kemudian jangan lupa kita masukkan huruf yang ada disini Kita isikan huruf sesuai yang ada disini Kalau huruf besar kita isikan huruf besar Atau kita ketik huruf besar Kalau huruf kecil kita isikan huruf kecil Sesuai yang ada disini Kemudian jika teman-teman tidak memiliki username dan password ini Silahkan hubungi tim teknis kabupaten kota Ataupun bisa hubungi operator dinas kabupaten Atau operator cabang dinas Di tempat teman-teman sekalian Kemudian kalau sudah mendapatkan Dan memasukkan username dan passwordnya Kemudian kode keamanannya ini Disini kita klik masuk Selanjutnya disini Kalau sudah masuk di laman ANBK ini Di bagian beranda ini Ada informasi persiapan Pelaksanaan simulasi untuk jenjang SD Nah disini Yang kita lakukan adalah Yang pertama itu kita klik bagian data sekolah Nah di bagian data sekolah ini Di bagian identitas Kita isikan Sesuai dengan Yang kita inginkan untuk sekolah kita nantinya Untuk melaksanakan ANBK ini Misalkan disini jenjangnya sudah ada Provinsi, kabupaten, sekolah Kemudian statusnya Status sekolahnya negeri atau swasta NPSN sekolah Email sekolah Kalau tidak ada kita masukkan Disini kode AN ini otomatis Kemudian status pelaksanaan Yang paling penting disini Status pelaksanaan Dan mode pelaksanaan Nah status pelaksanaan ini Apakah mendiri Atau menumpang Kalau sekolah teman-teman Tidak mempunyai komputer Ataupun Chromebook Bisa kita menumpang ke sekolah lain Tapi jika peralatannya Atau sarana dan prasarana Di sekolah kita sudah humadai Jadi status pelaksanaan Kita pilih mandiri Kemudian mode pelaksanaan Mode pelaksanaan ini ada dua Sama seperti status pelaksanaan Ada dua juga Yaitu mandiri dan menumpang Untuk mode pelaksanaan ini Ada dua juga Yaitu mode online Atau full online Ataupun semi online Atau semi daring Nah disini Kita tentukan Apakah kita ingin Menggunakan mode online Ataupun semi online Untuk mode online ini Perbedaannya Nanti pelaksanaan ANBK nya Ataupun simulasi Ataupun gradi bersih Full online Menggunakan full berkoneksi internet Untuk yang semi online Ini tidak full online Hanya di server Yang menggunakan internet Sedangkan di klien Tidak menggunakan koneksi internet Kalau yang online Semuanya menggunakan internet Baik server Ataupun klien Nah disitu Perbedaannya Disini kita tentukan Apakah online Atau semi online Tergantung Sekolah kita Masing-masing Mau memilih yang mana Kemudian Kalau sudah Di bagian identitas Kita isi Disesuaikan isinya Kemudian kita klik Bagian tim teknis Nah di bagian Tim teknis ini Ada Penanggung jawab Untuk penanggung jawab Ini biasanya Kepala sekolah Kemudian Nip nya diisi Telepon penanggung jawab Kita isi juga Nama proktor Diisi juga disini Kemudian Email proktor Dan hp proktor Selanjutnya adalah Nama teknisinya Teknisnya siapa Kemudian masukkan email Dan hp teknisi Kalau sudah Lanjut ke bagian Infrastruktur Nah di bagian Infrastruktur ini Kita isi juga Jumlah komputer Proktor berapa Kemudian jumlah Kepemilikan lab Komputer kita isi Kalau memiliki Jumlahnya berapa Kalau tidak memiliki Kita isi 0 Kemudian Jumlah klien milik Kita isi Kemudian jumlah Klien bukan milik Kalau jumlah Klien bukan milik Ini biasanya Kita pinjam Punya guru Ataupun punya siswa Kemudian jumlah Suite hub nya berapa Jumlah akses point nya berapa Kemudian Untuk sumber listrik Kita pilih juga PLN Kemudian dayanya berapa Selanjutnya Internet Nama ISP nya Atau Internet service provider Nama penyedia nya Biasanya Telkom speedy Ataupun Yang lainnya Kita pilih Tergantung Atau siswa Yang digunakan oleh sekolah kita Kemudian Kita isi Bandwidth upload Dan Bandwidth download nya Nah Bagi teman-teman Yang kebingungan Menentukan bandwidth Upload dan bandwidth download nya Ini Caranya gampang Disini Kita buka Google Chrome Kemudian disini Kita tuliskan Speed test Seperti ini Speed test Seperti ini Di pencarian google Akan muncul tampilan Seperti ini Kemudian kita jalankan Uji kecepatan Dan disini Nanti akan muncul Kecepatan download Dan kecepatan upload nya Nah disini Masih berproses Kita tunggu terlebih dahulu Nah disini Sudah muncul Kecepatan download nya 10,4 MB Kemudian Kecepatan upload nya Ini masih berproses Kita tunggu Nah disini Sudah muncul Kecepatan download nya 10,4 MB Kemudian Kecepatan upload nya 1,1 1,18 MB Jadi Disesuaikan dengan Yang ada disini Nah disini Contohnya Saya menggunakan Data seluler Menggunakan hp Jadi Uji kecepatan nya Tidak Tidak apa ya Tidak tinggi Nah kalau yang disini Sudah saya cek Menggunakan telkom Speedy Ataupun Indihome Dan saya sudah cek Seperti ini Bandwidth upload Dan bandwidth download nya Kemudian Kalau sudah Kita isi semua disini Di bagian Data sekolah Kita simpan Kemudian Kita harus mengisi Surat kesiapan juga Untuk cara mengisi Surat kesiapan ini Caranya kita klik Bagian surat kesiapan Kemudian Kita cetak terlebih dahulu Nah disini Ada cerat kesiapannya Kita cetak Dan kita print disini Atau Kalau ingin menyimpannya Dalam bentuk pdf Tinggal pilih Simpan sebagai pdf Kemudian simpan Kalau ingin langsung Mencetak Kita pilih Di bagian Printer ini Kita pilih Tipe printer nya Atau merek printer Yang terinstall Di komputer Atau laptop kita Kemudian Kemudian disini Kita tinggal cetak Seperti ini Kalau sudah dicetak Nanti harus Ditanda tangan Oleh kepala sekolah Dan Diberikan stempel Nah setelah kita cetak Dan sudah kita Tanda tangan Oleh kepala sekolah Dan diberikan stempel Selanjutnya kita upload Nah untuk cara Mengupload nya Disini Kita klik Surat kesiapan Kemudian pilih upload Kemudian kita cari Lokasi Yang sudah Kita cetak Kemudian disini Kita cari Lokasi File yang sudah Kita cetak Dan sudah Kita upload Dan format nya Disini adalah Format foto Bisa jpg Ataupun png Kalau sudah kita open Dan nanti Kalau sudah berhasil Kita upload Kalau sudah berhasil Di upload Kita cek di bagian Lihat gambar Kalau sudah berhasil Di upload Di bagian Lihat gambar Ini muncul Bentar Saya coba lagi Surat kesiapan Kemudian Lihat gambar Nah disini Kebetulan Saya sudah mencetaknya Dan sudah Saya upload Di laman INBK ini Contohnya seperti ini Kalau sudah di upload Muncul gambar Yang kita upload disini Kalau belum muncul Berarti teman-teman Belum melakukan Upload Surat kesiapan Untuk INBK ini Nah sampai disini Sudah cukup Karena untuk saat ini Yang kita butuhkan Pengisian data sekolah Dari identitas Tim teknik Dan infrastruktur Kemudian surat kesiapan Nah untuk selanjutnya Kita tunggu informasi Biasanya untuk selanjutnya Adalah penarikan Biodata dari Biodata siswa Dari BOAN Nah untuk saat ini Belum bisa Karena Di BOAN Belum digenerate Nomor pesertanya Kalau sudah digerate Nomor peserta Nanti saya akan Buatkan video Untuk mengambil Data dari BOAN ini Nah mungkin Demikian yang bisa Saya sampaikan Tentang cara Melakukan login Ke web INBK Dan apa saja Yang harus kita isi Di web INBK ini Untuk persiapan Simulasi Ataupun Geladi bersih Ataupun ANBK Yang resminya Nanti Semoga Apa yang saya Sampaikan ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Untuk terus mendukung Channel ini Dengan cara Like, comment, share Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh